Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itulah pepatah yang tepat untuk sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Salah satunya di Kecamatan Baleendah. Banjir belum surut, kini rumah warga di Kecamatan Baleendah mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung Senin petang. Air luapan sungai Citarum masih merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Baleendah, Dayakolot, dan Bojongsoang. Pada selasa pagi, ketinggian air di beberapa titik diprediksi mencapai 2 meter lebih. Selain banjir di wilayah Andir, Baleendah, beberapa rumah warga rusak akibat terjangan angin puting beliung. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap rumah dan ada beberapa tembok rumah yang robo. Warga bernama Dodo mengatakan rumahnya menderita kerusakan di bagian atap karena terbawa angin. Sejumlah perlengkapan rumahnya pun mengalami kerusakan akibat puting beliung yang terjadi pada Senin sore kemarin. Hingga saat ini belum ada data pasti berapa rumah warga di wilayah Baleendah yang rusak akibat diterjang angin puting beliung. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah untuk kerusakan rumah.